Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang saya akan berikan informasi seputar pembaruan senin dari eFootball Pes Mobile tahun 2021 Dan tentunya teman-teman semua disini kamu berpotensi akan mendapatkan 800 eFootball point Banyak coin dan juga tentunya masih banyak hadiah lainnya teman-teman semua penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke dan saya ingatkan kembali teman-teman semua bahwa OpenSharing Channel lagi mengadakan giveaway 300 coin untuk 3 orang pemenang teman-teman semua Untuk pemenangnya teman-teman semua akan saya undi di tanggal 26 atau di hari Senin nanti sekitar pukul 9 atau jam 10 malam teman-teman semua Jadi buruan buat kamu yang ingin dapat 300 coin secara gratis Silahkan untuk langsung saja ikutan giveawaynya dan linknya ada di deskripsi Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya European Club Championship Home vs Away ya teman-teman semua Nah disini ada tim home dan juga ada away disini ada Real Madrid ada PSG Dan juga tentunya disini ada 3 biru dan juga Goib FC Tentunya disini teman-teman semua kamu akan mendapatkan present team dan juga custom team teman-teman semua Sehingga total hadiah yang akan kamu dapatkan itu oleh 200 coin dan juga tentunya 400 eFootball point Dan selanjutnya saya informasikan untuk teman-teman yang baru aja install eFootball Pest Mobile tahun 2021 Keluarga baru kita ya ini bahwa untuk mendapatkan hadiah coin ini kamu harus memainkan matchday Nah matchdaynya itu yang online ya bukan yang offline seperti itu Nah nanti itu akan ada 3 level yang pertama itu ada level dasar kemudian level menengah Kemudian yang terakhir itu ada level ahli atau pro player Nah disini untuk level dasar itu kamu hanya akan mendapatkan 50 coin per matchday Kemudian untuk level menengah itu kurang lebih 75 coin per matchday Kemudian untuk level ahli itu 100 coin per matchday teman-teman semua Nah jadi kamu akan mendapatkan 200 coin dari 2 matchday itu kalau kamu berada di level yang ahli Jadi kalau kamu di level dasar ataupun menengah berarti kamu hanya akan mendapatkan 100 coin untuk yang dasar Kemudian 150 coin untuk yang menengah Nah selanjutnya teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan adanya Konami Cup Home First Away ya teman-teman semua Karena disini banyak banget tingnya Oke disini ada Club Home disini ada Arsenal Ya gak jadi ngelawak di Super League teman-teman semua ngelawak juga di EPL anjay Oke dan tentunya disini ada Decul FC ada Bayer Muncen Dan juga tentunya disini ada Bang Ipul dan juga Premon FC teman-teman semua ya Dan tentunya disini kamu akan kembali lagi mendapatkan Persetim dan juga Custom Team Sehingga totalnya hadiah yang akan kamu dapatkan itu adalah 200 coin dan juga tentunya 400 EFootball Point Sehingga totalnya dari keempat matchday tersebut teman-teman semua kamu berpotensi akan mendapatkan 400 coin dan juga tentunya 800 EFootball Point Seperti itu Selanjutnya teman-teman semua disini Prediksi Open Sharing Channel itu akan ada Super Star Challenge teman-teman semua Karena kalau kita lihat di tahun kemarin teman-teman semua di EFootball Pass Mobile tahun 2020 Itu sekitar bulan April sampai Mei itu biasanya ada Super Star Challenge teman-teman semua Nah sekarang udah sampai di akhir April tapi belum ada Super Star Challenge nya teman-teman semua Jadi kemungkinan sih Super Star Challenge ini akan keluar di minggu ini atau di akhir bulan April Ataupun mepetnya itu di awal bulan Mei teman-teman semua Dan di Super Star Challenge ini teman-teman semua tentunya kamu berpotensi akan mendapatkan Legend secara gratis Tis-tis-tis teman-teman semua Walaupun dapetnya kembar juga sih buat para pemain old teman-teman semua Tapi untuk para pemain baru at least pasti sangat gembira banget Karena banyak Legend yang belum anda dapatkan seperti itu Nah kemudian teman-teman semua kemungkinan juga di hari seni nanti itu akan ada Box Draw Legend ya teman-teman semua Disini kamu cukup mengorbankan 25.000 GP teman-teman semua untuk mendapatkan Legend termantul-mantul teman-teman semua Cuma disini Legendnya paling 8 atau 10 lah gak akan terlalu banyak Kemudian nanti sisanya pemain-pemain base player seperti itu teman-teman semua Dan tentunya disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan adanya 4 club selection teman-teman semua di hari seni nanti Ada saingannya Arsenal Ada Milan, Ibra FC, kemudian ada tim Goib dan juga 3 biru teman-teman semua Dan buat kamu yang belum mengetahui siapa aja pemain dan juga statistik maksimal dari keempat tim selection ini Teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini Nah selanjutnya teman-teman semua disini saya ingin membandingkan si Anggola Kante teman-teman semua yang akan ada di club selection Chelsea Dengan Patrick Vieira Karena beberapa subscriber Open Sharing Channel sempat bilang bahwa Kante itu adalah Patrick Vieiranya di jaman ini teman-teman semua At least sekarang kita lihat dulu statistiknya ya teman-teman semua Untuk gaya permainan sendiri sudah berbeda teman-teman semua Yaitu dia book to book Kemudian si Patrick Vieira ini adalah perusahaan teman-teman semua At least dari gaya permainan sudah berbeda Kalau di PAS Mobile tahun 2020 kemarin si Kante itu gaya permainannya perusahaan Tapi untuk di 2021 ini gaya permainan Kante itu menjadi book to book teman-teman semua seperti itu Kemudian posisi murninya berbeda ya teman-teman semua ketika dia jadi DMF jadi 93 Kemudian Patrick Vieira ketika jadi CMF itu 86 Udah nggak bisa di boosting lagi AMF bisa di boosting ke 86 Tapi kita akan mendalami ke CMF, DMF dan juga CMF, DMF Dan juga ini Kante AMFnya bisa ke 89 Seperti itu Nah pertanyaannya teman-teman semua apakah bisa si Kante ini menjadi pelapis untuk si Patrick Vieira Teman-teman semua oke sekarang kita akan bahas Oke yang pertama teman-teman semua untuk positioning Kalau kamu menggunakan Kante saya menyarankan kamu ketika memiliki DMFnya itu bertipikal orkestrator teman-teman semua Kenapa? Karena gelandang orkestrator dia itu memiliki bodi yang lemah teman-teman semua Dan juga lari yang lambat Jadi ketika misalkan si orkestrator ini dribble 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 kemudian mau passing eh ternyata salah passing Kemudian terjadi counter attack Maka si Kante yang bertipikal bok to bok teman-teman semua Yang asalnya dia di depannya yang teman-teman semua dia akan sigap ke belakang Sehingga dia bisa menutup posisi DMF yang kosong Karena dari dulu passing yang saya selalu bilang bahwa kalau kamu pakai gelandang orkestrator teman-teman semua Otomatis CMF kamu wajib satu itu bok to bok untuk mengupper posisi si orkestrator ini Seperti itu Kemudian teman-teman semua karena memang dia itu di Pass Mobile tahun 2020 itu bertipikal gaya permainannya perusak teman-teman semua Efeknya defensive awareness dan juga ball winning serta aggressionnya itu 99 teman-teman semua At least dia bagus sih teman-teman semua untuk di posisi CMF Tapi kalau untuk kamu jadikan DMF teman-teman semua at least no buat saya teman-teman semua Kenapa? Karena satu si kante ini pendek teman-teman semua Biasanya DMF itu duelnya itu misalkan disini kiper lawan ya teman-teman semua Kemudian umpan lambung Nah disini biasanya DMF itu perang sundulan teman-teman semua Dan itu menentukan banget terhadap alur permainan teman-teman semua Kalau dari sininya udah gagal teman-teman semua bisa jadi langsung kena serangan kamu Seperti itu Maka dari itu saya lebih menyarankan kante ya CMF aja Jangan coba-coba kamu di DMF kan teman-teman semua Karena itu akan sangat berbahaya banget kalau kamu dapat bola lambung seperti itu Nah berbeda dengan si Patrick Vieira ini teman-teman semua Kalau Patrick Vieira itu tetap bagusnya itu di DMF teman-teman semua Walaupun gaya permainannya perusak teman-teman semua Yang selalu mobile kemana-mana teman-teman semua Ada bola kesini langsung di dempet langsung di sledding seperti itu teman-teman semua At least gak apa-apa teman-teman semua Karena memang itu gaya permainannya sih perusak juga Dan kalau kamu masukkan si Vieira ini menjadi CMF teman-teman semua Saya juga tidak menyarankan Kenapa teman-teman semua Karena spasing si Vieira ini jelek teman-teman semua Kalau kamu lihat Ya walaupun disini 83-83 ya teman-teman semua Tapi kalau kamu pernah memainkan Vieira Kamu tidak akan percaya dengan statistik ini teman-teman semua Seperti itu Ngawur anjay spasingnya seperti itu ya Dan keunggulnya si Patrick Vieira Kalau disimpan di DMF itu apa teman-teman semua Ya at least kalau ada bola lambung teman-teman semua Ketengah teman-teman semua Nah dia pasti akan selalu menang duel Karena posturnya tinggi dan juga bodinya gede teman-teman semua Jadi bagusan jadi DMF jangan kamu coba-coba jadi CMF Seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua disini Saya akan membandingkan antara si Ferran dan juga tentunya Sanchez Yang tentunya akan ada di club selection di hari Senin nanti teman-teman semua Dan disini teman-teman semua secara permainan sih sama Si gaya permainannya teman-teman semua itu build up dua-duanya teman-teman semua Cuma untuk gaya defensifnya itu berbeda teman-teman semua Kalau si Ferran itu adalah tekanan lini depan teman-teman semua Kemudian kalau si Sanchez ini adalah pertahanan total teman-teman semua Nanti akan agak sedikit berbeda ketika dalam permainan teman-teman semua Disini kalau kita lihat statistiknya teman-teman semua jelas menang si Ferran Walaupun ini sama-sama 96 ya teman-teman semua Defensive awareness At least ya mirip-mirip lah teman-teman semua Dia si Sanchez ini memiliki ball winning yang lebih bagus daripada si Ferran Karena memang gaya permainannya itu adalah pertahanan total Kalau kamu lihat rata-rata back yang memiliki gaya bermain pertahanan total Teman-teman semua ball winningnya pasti di atas 97 seperti itu Kemudian untuk passing teman-teman semua untuk build up bagusan si Ferran Kemudian untuk physical contact ya bagus Nah biasanya kalau physical contact bagus pasti ball winningnya juga bagus Dan bagusnya ini speednya mantap teman-teman semua 90 dan juga 93 At least kalau dibandingkan secara umum bagusan si Ferran teman-teman semua Tapi saya menyarankan untuk kamu bisa menduetkan kedua back ini teman-teman semua Kenapa? Karena mereka itu saling melengkapi teman-teman semua Nah contohnya dalam positioning ini teman-teman semua Masalah utama center back itu biasanya adalah speed Nah untuk masalah speed keduanya bagus teman-teman semua Si Sanchez 90, si Ferran 93 Jadi untuk masalah speed untuk center back kamu tidak usah memikirkan Karena kedua-duanya di atas 90 dan itu langka banget untuk center back seperti itu Nah selanjutnya teman-teman semua untuk gaya permainan Itu sama-sama build up dan juga gaya pertahanan yang berbeda Nah gaya pertahanan ini teman-teman semua Misalkan disini nih ada bola lambung nih teman-teman semua ke sini nih Nah biasanya untuk Farhan nih teman-teman semua dia maju ke depan teman-teman semua Dan si Sanchez karena gaya pertahanannya itu adalah pertahanan total teman-teman semua Maka dia akan menutup ke sini teman-teman semua Sehingga ini adalah perpaduan yang sangat luar biasa Walaupun si Ferran lolos teman-teman semua bolanya misalkan lari ke sini nih teman-teman semua Nah disini masih ada si Sanchez yang memiliki body ball dan juga ball winning yang bagus teman-teman semua Jadi kalau misalkan si Farhan kalah sundulan Bola biasanya lempar ke sini untuk teman-teman semua Nah disini dia memiliki ball winning yang bagus dan juga physical contact yang bagus Jadi kalaupun ada bola kedua Bola muntah dari sundulan teman-teman semua Si Sanchez akan sigap untuk mengintersepsi menghalau bola tersebut teman-teman semua Dan kemudian teman-teman semua si Farhan nih secara otomatis akan balik lagi ke posisinya Dengan cepat Kenapa? Karena speednya itu di atas 90 Jadi kombinasi antara Sanchez dan juga Farhan nih ini bagus banget teman-teman semua Sancheznya physical bagus Kemudian si Farhan sundulannya bagus teman-teman semua Dan keduanya memiliki speed yang sama-sama bagusnya Jadi mereka berdua saling melengkapi Akan ada di perbaruinnya open challenge Kemudian akan ada juga box draw Box drawnya kalau misalkan legendnya gak keluar teman-teman semua Maka box drawnya itu adalah European Club Championship teman-teman semua Klub-klub Eropa seperti itu Karena match daynya pun Economy Home vs Away dan juga European Club Championship Home vs Away Dan juga akan ada event and tour juga Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpun Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh